Maaf, Pak Kheri mungkin bisa dicetain, ini kan berbalik dari Bali, langsung ada kegiatan di sini. Kalau boleh tahu ada apa sih? Ada apa ya? Ini untuk persiapan seserahan sih. Ini seserahan nanti, kan? Kita harus persiapan dari pihak aku ke pihaknya Vena, dari pihak Vena juga ke pihak aku. Ya, boleh tahu tadi dipilihnya apa aja? Tadi ada pilih mukena, ada pilih otter, ada pilih kerudung juga, pasmina, terus sama hem-hem, ada hem juga. Ada blouse-nya, Pak. Ya, Pak. Bentar, bentar. Lihat, lihat itu bagus. Agak bisa diulang, Pak. Nanti apa aja dipilih. Maaf, suara kagak entar boleh ya. Jadi, mailing-nya tadi ada mukena, ada hem, ada otter, ada kerudung, sama ada pasmina juga. Ya, satu set lah semuanya. Dianggarkan berapa sih, Mas Ferry? Kalau boleh tahu? Dianggarkannya berapa? Dianggarkan ya. Berapa ya? Berapa ya? Berapa? Belum dihitung, belum lagi dihitung sama lokalnya. Belum sih, belum dihitung. Belum dapat diskon kemarin, karena ada bonal ya. Tapi memang ini pilihannya dari Mbak Tana Sebihan. Iya, biasanya kan gini, kalau seserahan untuk pihak perempuan, saya katanya maunya yang apa gitu loh. Ya, kalau dari pihak perempuan ke laki juga sama. Nah, sukanya apa sih gitu. Ya, aku nggak nanya. Aku beliin aja ya. Ya, tak suka. Nggak, maksudnya habis ini juga kita mau beli pasu ya. Iya, caranya. Jadi memang kalau seserahan itu apa yang menjadi suka perempuan, biasanya kan kalau laki nggak ngerti. Tapi kalau kita udah ngerti lah laki-laki begini apa. Nggak rasa. Udah, nggak tahu. Kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu dong. Ya gitu, jadi lebih baik saya tanya aja, kamu sukanya yang mana sih gitu loh. Supaya pake lah apa yang tipe itu. Berarti langsung dipilih langsung ya? Iya. Cerita sedikit di Bali dong. Malah yang konsep perawet ini seperti apa, Kak Pena dan Mas Mari? Konsepnya itu kita kemarin di Bali itu Bali klasik. Pake baju adat Bali. Baju adat Bali. Baju modern, Bali klasik. Terus ada lagi internasional juga ada. Tapi kita lebih menampilkannya tuh lebih ke Bali klasik ya sama Bali modernnya. Ada artis tersendiri nggak sih, Mbak Pena? Dari baju-baju Bali itu. Mungkin ada maknanya atau apa-apa seperti apa? Nggak, jadi kalau kemarin ada dua baju adat Bali yang aku pake tuh ternyata pas kita pake, kita liat hasil fotonya tuh bener-bener terharu ya. Karena ternyata baju Bali tuh keren banget. Dan karena aku orang Bali, jadi waktu pake aku sampe nari Bali. Padahal permintaan dari koreografer dan videographer nggak ada aku nari Bali. Jadi aku teringat aja, aku kan udah dikecil yang bisa nari Bali. Jadi akhirnya hasil videonya bagus ya. Karena ada main gamelan kan, Terus aku nari gitu sih. Ini habis pernikahannya sudah sejauh apa sih persiapannya? Ini kan lebih belanja untuk. Persiapannya sih yang paling dekat itu lamaran. Lamaran tanggal 9. Terus setelah itu yang akan kita, apa belum manti ya? Nggak, sebelum kita kembali untuk akad nikah, kita ada pengajian. Ya, pengajian. Ada siraman, nanti menikahnya di Bali. Nah, itu pake baju juga ya ntar yang pake siraman? Siraman, enggak. Yang unduh mantu pake. Oh, yang unduh mantu. Aduh, enggak banyak. Iya, jadi ada banyak sih acara. Jadi memang, ya kita tanggalnya sih kita masih menyesuaikan. Yang paling deket aja dulu adalah 9 Februari, ulang tahunnya Abi, termasuk lamaran itu. Kenapa akhirnya memilih di ulang tahunnya Abi? Iya, karena dia tuh kasihan. Ulang tahun nggak pernah ada yang ngerayain, nggak pernah ada yang ngasih kado. Nggak pernah ada yang, ya sendiri-sendiri aja nih, orang-orangnya. Iya, jadi aku minta sih sama W.O. Tadinya W.O. nggak siap di 9 Februari. Terlalu mepet, tapi aku bilang, Udahlah, kasihan nih, Abi nggak pernah dirayain ulang tahunnya, biar kita rambut, insya Allah. Jadi ada keluarga Abi lengkap ya, full team ya. Kasih balon ya? Nanti bencana, karanya di mana? Oh iya, nanti lamaran di The Banket ya. Jadi teman-teman kalau memang ada waktu, hubungin W.O. kita untuk datang ya. Karena kita teruskan ini gini, kita juga akan sekarang kan kita prokesnya agak diperketat ya. Dengan situasi yang sekarang ini, prokes kita agak diperketat. Jadi ya mungkin kalau lebih jelasin nanti biar W.O. kita yang menjelaskan. Berarti nanti lamaran akan mengundang rekan-rekan sama artis juga atau hanya keluarga atau seperti apa? Oh nggak, itu sih lebih ke keluarga ya. Keluarga, karena kan itu seperti perkenalan dua keluarga. Perkenalan dua keluarga. Baik dari pihak yang adik-beradik, kita antara kedua belah pihak, sama mungkin yang... Keluarga besarlah. Iya, sesukur-sesukur. Karena kita batasin kan, karena juga yang... Itu situasinya seperti ini, sayang. Jadi prokes kita agak diperketat. Jadi itu.